Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Bunda Tiara hari ini saya mau bikin apa namanya kentang goreng ya kentang goreng kentang goreng lah daripada beli ya per kilonya itu mahal banget jadi kali ini saya mau bikin sendiri untuk course jualan ya oke kita langsung aja simak bagaimana cara pembuatannya let's go pertama siapkan dulu bahannya kentang ini saya beli kentang 20 ribu per kilonya disini itu sekitar 12 ribu jadi ini kemarin saya beli 20 ribu ini sudah saya kupas sudah saya potong stick gini ya tipis gini tipisnya stick ya seperti kentang-kentang goreng yang di orang-orang jualan itu dan ini sudah dicuci ini saya rendam saya rendam karena belum sempet masaknya ya jadi saya rendam biar gak coklat kentangnya kemudian ini kalau sudah disiapkan disini saya ini panaskan air ya biarkan sama mendidih kemudian dikasih sedikit garam biar nanti kentangnya itu ada sedikit rasa asinnya ya jangan terlalu banyak asal dikasih aja garamnya ini tunggu mendidih setelah itu nanti kita masukkan kentangnya sudah diiris itu ya dimasukkan dimasak kurang lebih 5 menit atau gak sampai 5 menit ya setengah matang lah setelahnya setengah matang gak sampai 5 menit jadi seperti itu ya ini kita tunggu dulu sampai mendidih dulu baru nanti kita masukkan kentangnya ini airnya sudah mendidih ya sekarang tinggal kita masukkan kentangnya ini karena pancinya kecil saya masukkan separuh dulu atau secukupnya dulu ini sudah ada garamnya ya masukkan kentangnya sepertinya ini 2 kali masak ini ya ini kira-kira ini terendam semua ya terendam semua kita tunggu ini sampai kurang lebih kurang dari 5 menit atau kentangnya setengah matang ya sambil kita nunggu ini apa namanya airnya masak lagi kita siapkan kita siapkan ini air ya yang sudah dikasih es batu jadi ini nanti untuk merendam kentangnya yang dimasak itu kita masukkan ke sini kita rendam minimal 1 jam ya atau mungkin kalau gak sempat masak ya gak apa-apa direndam aja disini sampai nanti sempat masak ya ini kita tunggu kentangnya setengah matang ya kurang lebih airnya mendidih lah airnya sampai mendidih baru nanti kita angkat kita masukkan di air yang ada es badannya tadi gak perlu lama ya nanti kalau lama masaknya sampai matang kentangnya itu nanti kalau kita proses kasih tepungnya pengadukan tepung nanti bisa patah-patah kentangnya jadi setengah matang aja 3 menit atau pokoknya pokoknya kurang dari 5 menit pokoknya sudah sudah hampir mendidih ya kita tunggu sebentar lagi ini sudah hampir mendidih kita angkat jadi masak kentangnya cukup segini aja sampai mendidih sekali saja ya biar gak terlalu matang nanti biar enak prosesnya gak patah kentangnya oke kita angkat kita masukkan di air yang ada es sepatunya rendam disini ya ini kalau masih kurang es sepatunya nanti kita tambah lagi oke ini sudah kita masak lagi kentangnya yang ada sisanya sampai habis ya jadi ini sudah selesai semua kentangnya direbus tadi sekarang tinggal kita rendam minimal 1 jam biar ini apa namanya kentangnya itu biar set biar kaku ya setelah ini nanti direndam 1 jam kemudian kita tiriskan kita tiriskan dan nanti sudah tiris sudah airnya hilang baru nanti kita proses pemberian sedikit tepung baru kita goreng oke kita tunggu dulu ini kita istirahatkan dulu 1 jam ya ini sudah direndam ya sudah berjam-jam ini soalnya gak sempat masak jadi direndam air es tadi sampai habis terus esnya kemudian ditiriskan oke ditiriskan ya sebelum nanti kita masukkan ke tepung ditiriskan kemudian ini kita masukkan ke tepung maizena ini nanti setelah itu kita kocok-kocok sampai tercampur rata sambil kita kocok kita panaskan minyak ya asal tercampur saja gak perlu sampai banyak banget ya ini sudah tercampur ya minyaknya kita coba dulu udah panas apa belum udah panas kita masukkan semuanya ya sambil diketap-ketap diketap-ketap ambil secukupnya diketap-ketap ya tepungnya gak masuk ke minyak semua ya oke sampai sesekali dikacup ini dua kali penggorengan ya yang pertama ini penggorengan pertama ini setengah matang jadi matang cuma gak sampai menguning ya kemudian nanti kalau apa namanya kalau mau di frozen jadi yang proses penggorengan pertama itu kita angkat ya setelah kita angkat itu nanti didinginkan setelah dingin kita apa namanya kita taruh di freezer untuk kita pakai kalau sewaktu-waktu kita butuh semuanya 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 oke jadi ini kita nunggu matang cuma belum sampai menguning ya kita tunggu untuk kita jadikan kentang frozen selanjutnya kita habiskan ini ya kentangnya ibu murid semua sampai habis oke kita tiriskan lagi tiriskan lagi kentangnya sambil munggu yang kita goreng ini kita tiriskan ya oke jadi cara untuk membuat kentang goreng stick kentang jadi yang pertama langkah dari awal itu kita potong kentangnya kita cuci kemudian kita rebus setengah matang kurang lebih 3 menit atau sampai 5 menit atau sampai air mendidih sekali ya setelah kentangnya dimasukkan ke panci setelah itu kita angkat kita rendam di air es minimal 1 jam lebih boleh oke setelah itu setelah ditendam kita tiriskan kita campur dengan tepung maizena tadi ya sebenarnya pakai tepung untuk adonan tentaki itu juga bagus ya untuk tepungnya jangan terlalu tebal sedikit aja cuma untuk melemburi saja ya oke kita tiriskan aja ini sebentar lagi ya masih basah jadi pokoknya kentangnya ini sticknya ini kaku ya kalau sudah kaku belum sampai menguning sudah bisa diangkat bisa kita pakai buat apa namanya stick tentang frozen jadi untuk waktu-waktu kita ingin nyemil jadi bisa di goreng lagi seperti itu ya oke kita lakukan sampai semuanya bisa oke ini jadi sudah setengah matang ya sudah bisa diangkat oke jadi hasilnya seperti ini ini setengah matang siap untuk di frozen ya untuk dingin oke jadi kita lakukan penggorengan seperti ini sampai aturan habis ya oke jadi ini ya hasil dari kentangnya yang sudah di goreng setengah matang atau matang cuma enggak sampai menguning ya jadi saya beli kentang 20 ribu bisa dapat sebanyak ini ya ini ya satu box ini sama berbinya ini oke jadi banyak banget ekonomis banget untuk jualan ini bener-bener sangat-sangat banyak sekali ya untungnya daripada kita beli yang sudah jadi yang per satu kilonya itu 27 ribu mending kita bikin cara seperti ini ya ini tinggal dingin setelah itu kita masukkan ke freezer ya selamat selamat Terima kasih telah menonton!